Halo, hai, so ini kali kita mau share, bukan kita, saya, si Gu, si Gu mau share pasal, emm, ini lah, mau ketau apa ini, haa, hai, inilah topik paling susah mau kasih paham pelajar dan pelajar susah mau dapet marka, padahal sangat-sangat senang kalau sudah dipahami, oke mari kita tengok apa kakak benda ini, hai, so first of all, kamu kena tahu, kita kena appreciate juga, ni kita punya multiplication, siapa jumpa nilai pi, siapakah jumpa nilai pi, si Archimedes of Syracuse, so, Archimedes, Archimedes, kalau sabah kita panggilnya Archimedes, Archimedes, okay, so, dia dari tahun sebelum masih lagi, di dunia ini, lama sudah, dan dia adalah seorang ahli matematik, seorang matematik yang sangat terkemuka dan sangat hebat pada zaman itu, oke, so, macam mana dia jumpa nilai pi ini, oke, sebenarnya, macam begini, kita coba buat dulu, haa, mulai motokan hampir-hampir, kita try buat dua bulatan, supaya senang, balik, terus, baru kita explain dia, oke, so, circumference stand for, maksud dia, lilitan, ini adalah diameter, 21 meter, so, apa si akademis jumpa, kenapa dia dapat itu nilai pi, so, sebenarnya dia, dia buat, 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 dia kaji, punya kaji, dia eksperimen, punya eksperimen, dan jumpai bahawa, lilitan, bahagi dengan diameter, oke, oke, kita try dulu, kita try untuk bulatan pertama yang besar, 66.1 bahagi dengan 21, dapat, oke, 66.1 bahagi dengan 21, oke, jawapan 3.147, oke, kita try lagi bulatan yang kedua, lilitan 28.7 bahagi dengan 9.1, 3.153, oke, so, kalau kamu perasan dia punya nilai hampir-hampir sama, yaitu 3.147, 3.153, oke, oke, sedangkan pi adalah 22 per 7, ataupun 3.142, so, kalau kamu buat banyak bulatan, semua jawapan untuk lilitan bahagi diameter, semua adalah hampir sama, oke, jadi, 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 datang soal pengacau, jadi, si akribilis, dia, tetapkan nilai sebagai 22 per 7, ataupun, 3.142, oke, so, sebab itu juga, wujudnya, bukan wujudnya, so, jadilah satu formula yaitu, formula lilitan adalah, pi darab diameter, sebab, lilitan bahagi diameter dapat pi, so, bahagi lawannya darab, jadi, pi darab diameter dapat balik lilitan, ataupun, pi D, dan, ataupun, satu lagi formula, 2, pi J, J, apa maksud 2 pi J, J itu ialah, je, jari, so, ini adalah, je jari, ini adalah, je jari, dan, semua itu adalah, D, so, D dan 2 J itu adalah benda yang sama, so, kena ingat, kenapa formula lilitan itu wujud, dia wujud disebabkan, nilai, pi, yaitu, pemalar, pi ialah pemalar, ok, so, sorry, ada bunyi-bunyi budak tadi, tapi, yang penting kamu faham, kenapa, nilai pi ialah, nilai pi ialah, 22 per 7, atau, 3.142, dan, kenapa, formula lilitan itu ialah, pi D, ok, so, pi D itu disebabkan, bila dibagi, dia dapat nilai pi yang, sama saja, dan, dipuratakan menjadi, 3.142, ok, so, itu saja untuk hari ini, yaitu, formula pi, ok, nanti cikgu akan uploadkan lagi, kenapa, formula luas, bulatan begitu, haa, nanti kita tengok, ok, so, stay tuned, and, jangan lupa subscribe, supaya kamu, dapat, lebih banyak informasi, ataupun, ah, tips, tips, untuk, ok, so, thank you for watching, don't forget to subscribe, hai, hai,